Tujuan video ini dibuat untuk melalui percerahan berkaitan video yang dimuat naik di media sosial oleh selebriti tanah air yang tidak berpohon sati dengan harga makanan. Isteri kepada penyanyi dan penyampai radio Mawih, yaitu Ikin Rahmat, terkejut apabila di cas 1260 untuk hidangan makanan laut di sebuah medan selera di Johor baru-baru ini. Difahamkan isu ini sudah pun sampai ke pengetahuan KPDN dan siasatan sedang dijalankan. Terbaru pemilik kedai makan itu pun telah tampil membuat satu video dengan memberikan penjelasan mengenai perkara tersebut. Assalamualaikum, Masih Onir Grand U14, Zulmat Seafood. Tujuan video ini dibuat untuk melalui percerahan berkaitan video yang dimuat naik di media sosial oleh selebriti tanah air yang tidak berpohon sati dengan harga makanan yang tidak memuaskan. Pada hari Sabtu 30 hari bulan 9, waktu petang mereka telah datang ke kedai makcik lebih kurang dalam 20 orang termasuklah kanak-kanak. Di sini makcik ingin sengarakan makanan yang dimakan. Nasi putih 4 hidang, 1 hidang untuk 5 orang makan RM10 x 4 hidang RM40. Baby kailan 3 hidang, 1 hidang 3 orang makan RM18 x 3 hidang RM54. Pari bakar 3 hidang, 1 kilo 800 gram, RM9 setiap 100 gram, total 162. Siakap 3 rasa, 2 ekor, 1 ekor RM48 x 2 RM96. Siakap steam, 1 ekor bernilai RM48. Dalam video awak cakap ikan makan 2 ekor sahaja, sebenarnya total 6 hidang. Udang rata, 3 hidang, 1 kilo 600 gram, setiap 100 gram RM14, total 224. Sotong tepung, 3 hidang, 1 kilo 600 gram, RM100 gram RM9, total 144. Ketam cili, 1 hidang, ada 2 ekor, berat 1 kilo 500 gram, RM9 setiap 100 gram, total 135. Ketam telur masin, 1 hidang, 2 ekor, berat 1 kilo 500 gram juga, RM9 setiap 100 gram, total 135. Telur dada, 5 hidang, 1 hidang, 3 biji, RM6, so total RM30. Sipuk gonggong, 1 pak memang RM30. Minuman dan otak-otak, RM162. Ini adalah details harga makanan yang dimakan pada hari itu. Kalau masih belum jelas, bolehlah datang jumpa makcik. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!